Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah dekat dengan kita Di pengunjung Ramadan ini Kita tentunya Dalam masa-masa pandemi ini Dihadirkan kegalauan Tentang sulat id Makah ada atau tidak ada Mungkin untuk Ustadz bisa dijelaskan Makah ada sulat id Di rumah ataupun Bagaimana syarat-syaratnya Ustadz Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salat id kita tahu Hukumnya adalah sunnah Sunnah mu'akadah Dan itu dilaksanakan Lebih Afbolnya di tanah lapang Kalau istilahnya Dalam hadis itu musholat Tanah lapang Kalau kita musholat, mau tanah lapang Masjid kecil itu musholat Kalau di Arab sana musholat itu adalah Selain mesjid Jadi mesjid itu mau besar kecil namanya mesjid Jadi disunnahkan disana Kemudian seluruh kaum muslimin Dihadirkan Muslimin, muslimat Meskipun Yang menarik adalah pendapat beberapa salaf Termasuk diantaranya adalah Umul Minin Aisyah sendiri Yang berpendapat bahwa Para wanita muda itu Tidak Dianjurkan ikut ya Karena sudah banyak fitnah yang terjadi Termasuk beberapa ulama setelah itu Yang berpendapat hal yang sama Tapi pembahasan kita kali ini Tidak ke sana Pembahasan kita adalah Bahwa salat itu di lapangan Dihadirkan oleh seluruh Dihadir oleh seluruh kaum muslimin Karena untuk mengimikan syiar Dan hukumnya adalah Sunnah Mu'akadah Karena tidak Masuk ke dalam Solat Farudu Nah Kita sekarang dihadapkan pada Kondisi Pandemi Dimana Dianjurkan semuanya Untuk melaksanakan Kegiatan ibadah Juga Sekolah dan sebagainya Dari rumah Sehingga Kita perlu memahami Bagaimana Dan apa yang harus kita lakukan Ketika nanti Solat Tiba Waktunya Para ulama Ataupun Jumur para ulama Di antaranya adalah Madhab Imam Syafi'i Kemudian Imam Malik Dan Imam Ahmad Semuanya Mengatakan Ketika membahas Solat Ada orang yang Tertinggal Solat Apakah Dia boleh Solat di rumah Maka semuanya Jumur para ulama Mengatakan Dia boleh Solat Di rumah Dia boleh Solat Di rumah Sendirian Atau Lebih dari Satu orang Dalam Madhab Syafi'i Imam Syafi'i Mengatakan Bahwa Solat itu Disunahkan Untuk Dilaksanakan Berjamaah Atau Sendirian Atau Bagi orang Musafir Atau Bagi orang Yang sakit Jadi Solat Bisa Dilaksanakan Oleh Semuanya Baik itu Dia berjamaah Dan itu Lebih Afdal Atau Orang Yang Tertinggal Atau Orang Yang Sakit Atau Orang Yang Musafir Kemudian Dia Solat Sendirian Maka Berdasarkan Pendapat Jumlah Ulama Kita Dapat Melaksanakan Solat Di dalam Di dalam Rumah Baik itu Sendirian Atau Berjamaah Bersama Dengan Keluarga Insyaallah Tidak Mengurangi Nilai Daripada Solat Ibadah Solat Karena Memang Situasi Dan Kondisi Yang Kita Hadapi Bersama Perbedaannya Adalah Kalau Solat Itu Berjamaah Di rumah Bersama Dengan Keluarga Maka Tetap Setelah Solat Masih Bisa Memberikan Nasihat Nasehat Atau Khutbah Sederhana Ada Pun Kalau Solat Sendirian Para Ulama Menjelaskan Tidak Diperlukan Khutbah Karena Tujuan Khutbah Ataupun Pausyah Itu Untuk Memberikan Peringatan Kalau Sendirian Memberikan Peringatan Pada Siapa Dia Jadi Hanya Sendirian Dia Hanya Solat Saja Solat It Saja Sendirian Dan Itu Sah Karena Solat Sunnah Dan Bisa Dilakukan Oleh Semuanya Ada Pun Tata Caranya Sama Dengan Tata Cara Solat It Kalau Kita Berjamaah Di Mesir Ataupun Di Lapangan Rokat Pertama Tetap 7 Takbir Dulu Sebelum Takbir Beratul Ihrong Kemudian Rokat Kedua 5 Takbir Sebelum Selain Takbir Berdiri Selain Berdiri Kalian Membaca Al-Fatih Dan Jadi Pelaksanaan Tetap Sama Dan Alhamdulillah Belum Lama Ini Mui Memeluarkan Fatwa Dan Arahan Terbaru Untuk Pelaksanaan Solat Eid Diantaranya Adalah Bolin Solat Eid Rumah Kemudian Tata Cara Solat Eid Kemudian Juga Termasuk Daerah Yang Memang Zonanya Zona Hijau Bukan Zona Merah Covid-19 Maka Memungkinkan Bagi Daerah Itu Untuk Melaksanakan Solat Eid Di Cluster Masing-masing Atau Di Tempat Terdekat Masing-masing Dengan Tetap Memperhatikan Prosedur Kesehatan Jadi Alhamdulillah Syariat Dalam hal ini Memberikan Kemudahan Kepada Kita Solat Eid Kita Dapat Laksanakan Di rumah Kalau Di Rungkungan Sekitar Tidak Melaksanakan Di rumah Bersama Dengan Keluarga Dengan Tata Cara Yang Sama Kemudian Juga Bisa Dilanjurkan Dengan Tausiyah Ataupun Futbah Sederhana Untuk Anggota Keluarga Mudah-mudahan Tetap Pahalanya Sama Dan Juga Tetap Bisa Menjadi Syiar Ibadah Solat Masih Pun Dari Dalam Rumah Kita Masing-masing Untuk 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 Takbiran Untuk Takbir Tetap Kondisi ini Tidak Merubah Daripada Disunahkannya Kita Takbir Untuk Takbir Untuk Takbir Karena Allah Mengatakan Koditukah Bilum Loha Dan Takbirnya Tetap Kita Lakukan Setelah Matahari Terbenam Di hari Terakhir Bulan Ramadan Sampai Sesaat Sebelum Pelaksanaan Sholat Sholat Jadi Tetap Takbir Di rumah Bersama Dengan Anggota Keluarga Ada pun Untuk Takbir Mesjid Juga Tetap Mengumandangkan Takbir Dari Mesjid Mungkin Terbatas Hanya Pengurus Saja Yang Sendirian Pun Juga Sama Dia Tetap Mengumandangkan Takbir Jadi Takbiran Tetap Kita Bisa Lakukan Di rumah Bersama Dengan Keluarga Baik Mudah-mudahan Menjawab Tanyaan Dari Teman-teman Semua Jadi Masya Allah Syariah Islam Mempermudah Kita Dalam Segala Kondisi Dalam Kondisi Normal Ataupun Situasi Seperti Sekarang Ini Dalam Kondisi Pandemi COVID-19 Jadi Meskipun Adanya COVID-19 Ini Insya Allah Selat Masih bisa Kita Laksanakan Jika Lingkungan Sekitar Memfasilitasi Kita Ikut Kepada Arahan Tersebut Maupun Jika Tidak Ada Yang Fasilitasi Kita Bisa Di Rumah Bersama Keluarga Insya Allah Mudah-mudahan Tidak Mengurangi Pahala Yang Allah Berikan Dan Kita Tetap Mendapatkan Anfaat Dari Ibadah-ibadah Yang Kita Sudahkan Cukupkan Sekian Untuk Pertemuan Kali Ini Insya Allah Kita Bertemu Lagi Di Kertemuan Berikutnya Kita Bersama Kepusat Yazid Abdul Alim Insya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Keputusat